Seorang remaja berumur 16 tahun bernama Nur Esa asal Blitar Viral Gegara kirim pesan ke polisi minta jemput di depan sekolah Pasalnya, usai ditemui polisi Polres Blitar Kota, Ibda Supriyadi terungkap Ternyata Esa sudah lama putus sekolah dan tak mendapat dukungan dari orang tua Esa tinggal dengan kakeknya di Kademangan Blitar karena sang ibu pergi entah kemana Sedangkan ayahnya sudah menikah lagi Esa pun pernah tinggal bersama ayahnya di Banten namun kemudian diusir oleh ibu tirinya Tak pernah dijenguk semenjak tinggal di Blitar Esa mendapat kabar ayahnya meninggal pada Februari 2024 lalu Selain itu, Esa mengaku tak bisa melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi Dan dirinya bingung dengan masa depannya sehingga mengirim pesan ke polisi Dia bukan murid semaga, dia itu ternyata tidak sekolah lor Jadi, kenapa gak sekolah? Kan sebelumnya kan dia bilang ibunya gak tau kemana Nah, berkas-berkasnya sekolah itu dibawa ibunya semua Nah, dia mau daftar sekolah itu, mau melanjutkan sekolah gak bisa Karena berkas-berkasnya gak ada semua Terus juga dia itu terkendala ekonomi Itu yang kami ngobrolkan tadi di rumahnya Ininya itu kangen Nah, gue liat tombol kangen Ayahnya juga meninggal Ibunya gak tau kemana Dia kan sama kakek neneknya Sampai jumpa 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 Terima kasih.